1, 2, 3, 4, 5. Sehingga gap-nya itu akan semakin besar kalau kita tidak melakukan atau berani melakukan perobosan dalam hal produksi pangan secara keseluruhan ya. Apa namanya, jadi itu ini yang krusialnya. Sudah jumlah penduduk bertambah banyak, produksi pangan ini cenderung pelan nambahnya dan juga lahan pekanian yang semakin sempit. Jadi kenapa hidroponik? Ini salah satunya adalah perobosannya. Lanjut. Lalu secara lebih teknis lagi, kenapa kita pergi melakukan hidroponik itu adalah ada masalah tingkat keseluruhan lahan yang semakin turun-menurun dari tahun ke tahun. Dan juga makin banyaknya penyakit tular tanah yang basenya di tanah. Sehingga secara keseluruhan itu kualitas dan kuantitas hasil pertanian itu semakin parah. Belum lagi serangan dari serangga atau hama-hama. Kalau kita sering dengar atau perhatikan di berita-berita, itu adalah ada serangan hama, wareng, atau segala macam ya, belalang. Nah itu akan memperparah pasokan pertanian kita gitu ya. Oke lanjut. Lalu tentang hidroponik itu sendiri. Lanjut. Nah ini juga. Ini satu hal secara teknis lagi. Sebelum saya bahas dulu sedikit kenapa kita hidroponik itu karena kalau secara konvensional itu butuh tenaga kerja bertani dan juga lahan yang relatif luas dan perlu air. Sementara melalui hidroponik itu satu yang saya sering sampaikan ke teman-teman semua itu adalah kita tidak perlu macul. Kita tidak perlu buang energi terlalu banyak untuk pengolahan. Lahan, macul, kita bisa melakukan hidroponik di tanah yang tidak subur sama sekali. Mau di, apa namanya, di rooftop juga bisa ya. Jadi tanahnya berupa beton juga tidak masalah. Bahkan di beberapa negara termasuk juga di Indonesia sebenarnya ini sudah mulai yang namanya indoor farming. Nah itu sudah tingkat yang lebih advance lagi ya. Jadi bertani menghasilkan sayuran itu bertumpuk-tumpuk di dalam ruangan. Nah itu sudah tingkat advance. Tapi ini kita teknik perkenalan dulu ya tentang hidroponik. Jadi, dan hemat air. Ini juga penting ya teman-teman sekalian. Hidroponik dibandingkan dengan pertanian konvensional itu hemat airnya bisa sampai 80 persen bahkan 90 persen. Oke, next. Kalau masih ada yang belum paham tentang apa sih arti hidroponik, ya kan? Nah hidroponik itu dari kata hidro dan ponos. Hidro itu adalah air dan ponos itu artinya kerja. Ini dari bahasa Yunani ya kalau nggak salah. Jadi adalah secara dapat ditari kesimpulan hidroponik itu adalah cara budidaya tanaman dengan menggunakan air. Nah ini hal yang penting untuk diketahui selanjutnya adalah supaya teman-teman bisa paham bahwa di dalam hidroponik itu ada empat bertani hidroponik, ada empat unsur kebutuhan tanaman yang harus dipenuhi. Nah jadi kalau teman-teman misalnya udah mulai ada yang melakukan hidroponik terus hasilnya mungkin kurang bagus, yang disalahin biasanya nutrisinya. Ya kan? Wah ini nutrisinya kacau apa segala macem. Padahal ada tiga unsur lainnya yang juga nggak kalah penting selain nutrisi. Yaitu pertama adalah udara. Udah pasti butuh ada udara. Kita belum bisa nalem hidroponik di bulan atau di Mars belum bisa. Masih butuh udara. Oke. Yang kedua adalah air. Ya kan? Hidroponik itu yang namanya juga udah hidro. Ya kan? Pasti butuh air. Dan yang ketiga adalah, nah yang seringkali dilupakan itu adalah sinar matahari. Ya kan? Dengan asumsi bahwa nutrisinya udah bagus, sistemnya udah keren. Tapi lupa, dapet sinarnya baru mulai jam 11 siang. Atau jam 12 siang. Itu pun cuma selama 2 jam. Nah udah pasti dijamin sayurannya nggak akan bagus. Ya kan? Udah pasti kacau balau. Golden rules-nya di dalam hidroponik adalah dia bisa dapet sinar matahari idealnya minimal. 6 jam. Lebih bagus lagi 8 jam. Itu ya. Seharinya. Gitu. Kalau bisa dapet sinar matahari pagi. Lebih oke lagi. Karena proses fotosintesis itu terjadinya optimal itu di jam 9, jam 10 pagi. Ya kan? Masaknya, taneman itu adalah jam 9, jam 10 pagi. Lanjut, Mbak. Nah, saya ingin jelaskan, karena ini adalah teknik budidaya hidroponik. Saya ingin jelaskan beberapa sistem hidroponik, ya kan, yang ada di dunia. Ya kan? Mudah-mudahan saya bisa secara lebih cepat untuk menjelaskannya. Yang pertama, yang paling umum, itu adalah yang disebut dengan sistem weak, atau weak system, atau bahasa kerennya adalah sistem sumbu. Ya kan? Ini rata-rata menjadi favorit untuk teman-teman yang melakukan hidroponik untuk pertama kalinya. Biasanya kalau yang ikut pelatihan dasar, itu selalu yang diajarinya adalah sistem sumbu yang dijual juga di dalam tempat pelatihan biasanya adalah sistem sumbu. Lengkap dengan bak plastik, lalu juga ada flanelnya, ya kan, dan network, dan juga ada imprabort, atau pakai gabus biasanya. Ini adalah sistem hidroponik yang paling sederhana menggunakan sumbu, ya kan, dimana sumbu itu fungsinya adalah untuk menaikkan nutrisi, cairan nutrisi, ya, yang ada di dasar bak untuk menuju sampai di rockwool dan finally ke tanaman. Ini adalah sistem yang paling sederhana yang sering juga disalahatikan oleh teman-teman hidroponikers, ya kan, antara lain, mereka menganggap, nah ini adalah sering dibilangnya nggak perlu pakai listrik, ya kan, ini adalah sistem hidroponik paling murah meriah. Pengalaman saya pertama kali tahun 2012 juga pakai sistem sumbu ini, gitu kan, dan memang zaman dulu juga kita belajarnya nggak pakai listrik, gitu kan, mudah, ini yang paling murah dan mudah. Iya, kalau misalnya jumlah bak plastiknya ada satu, dua, buah. Nah, akan menjadi PR itu kalau baknya ada 20 ke atas. 20 bak plastik kebayang satu-satu kita mesti periksain secara manual, ya itu satu. Terus yang kedua adalah masalah dengan sistem sumbu ini tantangannya adalah ini, janti tempatnya jentik nyamuk. Nah, ya kan, nyamuk senang banget beranak di sini, gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita punya 20 buah bak plastik atau lebih, kebayang saya kita selain menjadi petani urban farming, kita juga menjadi produsen jentik nyamuk, ya kan, yang bisa membahayakan anggota keluarga maupun tetangga. Nah, dulu tuh ada temen, dia waktu itu masih sekolah SMA, ya. Dia hobi sekali dengan panen hidroponik dan hasilnya bagus. Sekali dua kali bagus. Nah, begitu udah yang panenan yang ketiga, tetangganya sama adiknya kena demam berdarah, akhirnya karir dia sebagai urban farmer juga akhirnya berhenti gara-gara dia pakai sistem sumbu ini. Nah, sistem sumbu ini kalau pun mau optimal, itu tetap kita harus butuh yang namanya listrik yang dipakai untuk memompak air berupa sirkulasi. Jadi, sistem nutrisi hidroponik itu, teman-teman, butuh memerlukan yang namanya juga sirkulasi di dalam bak sistem sumbu ini. Jadi, air nutrisi itu sebaiknya tidak diam. Diam, menggenang begitu saja. Tapi, idealnya dia juga berputar. Seperti diaduk. Nah, itu diaduknya pakai pompa air. Dan lebih bagusnya lagi adalah dilengkapi dengan yang namanya, apa namanya tuh kalau di tempat ikan tuh air stone dengan bum ini, apa pompa udara, ya kan. Airator. Nah, itu istilahnya airator. Jadi, dengan airator dia akan jadi lebih bagus lagi karena artinya si larutan nutrisi itu akan kaya dengan oksigen. Kekayaan oksigen di dalam kelarutan nutrisi ini akan meningkatkan kemampuan panaman untuk menerap nutrisi. Unsur-unsur hara yang disediakan di nutrisi. Oke, Mbak, lanjut. Yang kedua itu adalah yang juga populer adalah, sekarang lagi populer ini, itu adalah sistem rakit apung. Nah, itu ada gambarnya, contoh yang kita punya, rakit apung. Rakit apung ini adalah sistem hidroponik yang memanfaatkan medium, di mana akar tanaman itu terendam dengan media cair langsung. Jadi, dia bisa mengapung, mengapungnya ini dengan pakai stereofoam, dia akan mengikuti tinggi tingkat air. Jadi, kalau air nutrisinya penuh, dia akan tinggi seperti di gambar. Kalau lupa diisi dan air menguap, lama-lama dia akan turun-turun dan airnya perlu ditambah. Dengan rakit apung ini tidak perlu sumbu. Nah, ini sekarang boleh dibilang beberapa teman-teman hidroponik yang merasa budget terbatas, tapi pengen nanam skala luas, skala besar, itu memilih pakai sistem rakit apung. karena bisa dengan menggunakan terpal atau bikin seperti bak kolam air gitu ya, lalu itu diisi dengan air nutrisi, lalu nanti tinggal beli, apa namanya, stereofoam gabus yang besar, yang tebal 2 cm atau 3 cm, lalu dibolong-bolongin satu persatu dan dia akan mengapung. Sistem ini juga yang kalau kita google di Youtube tuh ada sistem yang luas ya, yang skala hidroponik yang udah ribuan meter, itu di Spanyol dia pakai sistem rakit apung ini. Nah, ini oke, bisa minimalis atau segala macem, tapi kalau dari keluhan teman-teman yang menggunakan sistem ini, itu oke untuk jangka pendek, artinya untuk 2-3 kali panen, 4 kali panen, itu masih oke. Tapi ketika udah lebih dari itu, masalah lain timbul. Jadi masalah dengan kebersihan, itu masalah banget. Seperti yang saya udah bahas di sesi sebelumnya, hidroponik ini sangat-sangat memerlukan kebersihan. kan, steril itu it's a must. Sementara kebayang kalau udah pakai styrofoam yang udah diulang, dipakai 2-3 kali, itu yang namanya lumut, lumut itu akan tumbuh di sekitar network dan itu akan menjadi sumber masalah. Ya kan, oke lanjut. Yang ketiga, itu adalah sistem app and flow. Ya kan, ini gambarnya saya ambil teruskan dari internet. Ini sistem hidroponik dua fase yang bahasa Indonesia disebut dengan pasang surut. Ya, dia ada fase-pasang, lalu nanti dengan timer akan off, dia akan surut kembali. Jadi dia akan naik turun kayak di pantai ya, naik turun. Ini terus terang kurang populer di hidroponik, di mana di Indonesia. Saya sendiri juga dari semua sistem, tinggal sistem ini dan aeroponik yang belum saya terapin. Yang lain-lainnya saya udah coba. Oke, next mbak. Yang keempat. Yang keempat ini yang seru nih, nanti ada part A dan part B. Itu adalah NFT atau Nutrium Film Technique. Ini adalah salah satu sistem hidroponik yang memanfaatkan aliran nutrisi tipis. Film itu diartikan tipis dalam pemberian nutrisi. Ini saya coba potong tampak dari samping. Ya kan, dasar guli itu harus datar. Kalau datar, maka itu dia dibilang akan namanya NFT sistem. Ya dia pakai guli, guli trapezium rata-rata yang banyak. Dan guli trapezium ini ada yang impor dan sekarang juga udah ada yang lokal, yang sistem buka-tutup. Ini rata-rata dipakai oleh greenhouse besar di Indonesia maupun di luar negeri. Ya mereka pakai yang model, apa namanya, NFT gini ya. Nah dengan model NFT, lanjut mbak, aliran nutrisi tipis dan itu dasar dari netpot itu langsung menyentuh guli ya. Ini contoh NFT yang ada, yang kita punya kerjasama dengan salah satu lembaga LSM dari luar, itu di lombok, penerima manfaatnya ada di lombok. Seperti ini, dengan kemiringan guli dari input dan output itu sekitar 2 sampai 5 meter. Ini kalau dilihat teman-teman agak miring, kenapa? Karena kita nanamnya di dataran rendah. Jadi prinsip dengan NFT ini adalah air yang dipompakan di tandon itu kelihatan ya ada tandon putih itu di bawah, itu adalah tempat bak nutrisi yang dipompakan ke sebelah kiri, yang lebih tinggi dia akan jatuh kembali lagi ke dalam bak. Karena kita di dataran rendah, ya di lombok itu pinggir pantai kalau nggak salah, sama lombok tengah, itu lumayan panas kalau teman-teman yang pernah ke lombok, suhu panasnya itu siang-siang bisa sampai 35 derajat, bahkan ini karena di dalam greenhouse bisa sampai 40-an derajat Celsius kalau pas siang hari. sehingga perlu derajat kemiringan NFT yang lebih miring lagi ya, sampai 5 persen. Oke, seperti lilihat, bersih ya kan, dasarnya pakai bukan lumput, bukan tanah ya kan, tapi ditutup dengan coffee block. Oke, selanjutnya, selanjut mbak. Nah, ini dia, ini sistem yang sangat populer juga di Indonesia, teman-teman hidroponik yang banyak pakai, itu pakai pipa, ya kan. Ini pipa PVC, kita sebutnya dengan nama DFT atau Deep Flow Technique. Ini satu sistem hidroponik yang banyak, karena dulu itu harga gulit trapezium itu mahal dan sulit didapat, teman-teman bingung biasanya mau beli di mana. Akhirnya beberapa itu melakukan istihad, ya kan, yaudah pakai yang gampang aja. beli pipa PVC di toko bangunan, ya kan. Makanya toko bangunan laris manis dengan adanya hidroponik, karena orang langsung beli pipa ini, dipotong, dibolong-bolongin, langsung jadi. Nah, yang bingung ini adalah ketika udah jadi, lalu diisi dengan airan nutrisi, pas dipasang netpot juga, bingung. Karena netpotnya kekecilan, aliran nutrisi di bawah terlalu kecil, ya kan. Akhirnya nggak nyambung antara dasar netpot dengan tinggi air nutrisi, itu jadi ada gap. Akhirnya gimana? Akhirnya satu persatu dikasih sumbu. Nah, ini terjadi kebingungan masal, ya kan. Ini sistem DFT apa sistem sumbu, ya kan. Sempat ribut tuh dulu tahun 2013-2014, wah rame di dunia perhidroponikan. Berdebat, ya kan. Akhirnya saking panjang berdebat, lupa untuk nanemnya. Ya kan, kalau saya nggak masalahin lah, mau gimana, yang penting bisa menghasilkan sayuran. Nah, saya boleh upas sedikit perbedaan antara yang DFT dengan NFT. Dengan NFT itu karena aliran airnya itu tipis, sehingga rasio antara udara dengan kandungan nutrisi itu tinggi udara. Dibandingkan dengan DFT ini, air dia akan diisi seperti itu ya, penuh. Banyak, sehingga rasio udara dengan kandungan nutrisi, air nutrisi itu jadi rendah. Kenapa rendah? Ya karena airnya lebih banyak daripada nutrisinya, ya kan. Dibandingkan tadi dengan NFT, itu satu. Apa sih ininya dampaknya terhadap tanaman? Dampaknya terhadap tanaman itu adalah tanaman jadi lebih lambat tumbuhnya. Lambatnya sih nggak terlalu jauh antara 3 jam, 4 hari sampai 1 minggu. Bukan nggak banyak kan, cuma 7 hari atau 8 hari. Tapi kebun-kebun besar yang udah belasan tahun, mereka nggak ada yang pakai pipa. Kenapa? Karena buat mereka selisih 4, 5, 7 hari seminggu lebih itu adalah uang buat mereka. Kebayangkan kalau di setahunkan, dalam satu siklus, yang kita bicara tanam pangkung aja. Pangkung itu idealnya 21 hari udah dipanen. Tapi dengan sistem yang, itu dengan NFT. Tapi dengan sistem DFT, dia butuh waktu lebih lama. Ya kan, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Jadi, kalau yang dengan NFT itu bisa tanam sekitar 21 hari, dengan DFT ini itu jadi 26-28 hari. Dan ketika di setahunkan, ya dengan NFT itu bisa pangan yang kangkung katakan 13 atau 14 kali, dengan DFT cuma 12 kali atau 13 kali. Nah, selisih 2-3 kali panen itu lumayan lah ya, kalau dirupiahkan. Apalagi kalau skalanya sudah besar. Oke, lanjut. Nah, ini penampang dari samping, dari DFT dari samping. Ya kan? Sistemnya seperti ini. Jadi, dia digenangkan. Nah, ini juga ada masalah juga dengan air nutrisi yang digenangkan. Karena idealnya dengan sistem yang mengalir seperti ini, air nutrisi itu harus mengalir. Supaya dia menjaga kandungan udara, oksigen di dalam kelarutan. Lanjut, Mbak. Yang kelima, yang kelima ini adalah sistem drip hidroponik atau vertigasi. Vertigasi itu adalah singkatan dari vertigation irrigation. Jadi, mengaliri, memepuk dengan cara irigasi, berupa tetes. Jadi, harus ada kata drip-nya. Supaya membedakan dengan yang di lahan terbuka. Ini saya ambil contoh perkebunan yang untuk jenis tanaman, untuk yang dengan drip hidroponik itu adalah untuk sayuran yang berbuah. Contohnya adalah tomat. Yang di kiri dan di kanan ini adalah tomat. Ya, dia bayangkan kalau teman-teman yang belum pernah menanam hidroponik dengan sistem drip hidroponik itu, kita punya, kita punya pandon air tahu ya, yang besar tuh, yang buat nanam, buat isi air, itu kita harus punya yang sebesar minimal 300 liter ke atas. Ya, itu sebagai nutrisi siapa kainya maupun nutrisi yang A dan B mix-nya. Lalu, pandon yang besar itu dengan menggunakan pompa akan dialirkan melalui pipa-pipa yang lebih kecil ke tanaman ini berupa selang yang lebih kecil, yang ada drippernya. Kalau teman-teman lihat itu di tanaman itu ada yang selang hitam menancap ke masing-masing polybag. Ya, itu jadi yang putih ini itu sebenarnya polybag. Dan sistem drip hidroponik ini cocok sekali untuk menanam tomat, strawberry, lalu melon, lalu pumpkin, batangat pumpkin, lalu terong, yang berbuah. Paprika dan cabai, nah itu cocoknya dengan sistem drip. Karena, ya, dan ini sangat-sangat hemat air. Jadi, kalau di Belanda itu, yang paling canggih itu sekarang hidroponik itu ada di Belanda, itu dia bisa hemat air 43 kali dibandingkan open field. Jadi, bertani tomat di lahan terbuka atau konvensional, itu dibandingkan dengan sistem hidroponik yang Belanda punya saat ini, itu 43 kali lebih hemat. Kalau dengan-dengan greenhouse itu dibanding open field masih 13 kali. Jadi, ini dengan sistem drip hidroponik sangat hemat air. Jadi, kalau mau ditanya hidroponik itu ramah lingkungan atau tidak? Ya, sangat-sangat ramah lingkungan. Oke, yang terakhir itu adalah sistem aeroponik. Nah, ini aeroponik ini sistem boleh dibilang kelas sultannya. Ini kelas borjunya hidroponik ini adalah aeroponik karena sangat-sangat mahal. Perawatannya mahal, caranya juga susah, tapi harga jualnya juga mahal juga. Jadi, kita akan menangis-nangis di depan, tapi begitu kita terima pembayaran dari invoice, kita akan tertawa lebar. Karena harganya mahal. Nah, aeroponik ini mirip kayak yang tadi sumbu atau segala macam, dia berupa bug gitu ya. Dan bug ini lalu dipompakan dengan pompa yang tinggi, yang sangat high pressure, karena nozzle-nya ini ujung-ujungnya berupa kabut. Jadi, akar seperti yang ada di gambar itu, akar-akar tanaman ini dibasahi. Tanda. Jadi, bukan sprinkler, tapi kabut. Benar-benar kabut. Nozzle-nya itu berupa kabut keluar. Makanya mahal. Kenapa? Karena itu kabut itu dengan sistem aeroponik. Dengan nutrisinya akan membuat nozzle-nya itu mudah sekali untuk tersumbat, menyumbat. Sehingga setiap waktu maintenance-nya sangat-sangat ringkih. cocoknya untuk tanaman apa, dia ini cocoknya untuk sayuran bisa, tapi kalau mau lebih bagusnya lagi, sebenarnya untuk pembenihan kentang. Jadi, pembenihan kentang atau wortel itu bagus pakai ini. Kenapa? Karena benih kentang yang genol atau genol itu ya, yang dari lab dibawa untuk ditanam pertama kali berupa genol itu bagusnya pakai sistem aeroponik ini. Karena nanti dia dijualnya adalah per butir. Nah, per butirnya itu kalau nggak salah mungkin sekitar seribuan sampai dua ribu. Bayangin ya, dalam satu umbi kentang itu bisa berapa banyak. Ini salah satu potensi juga kalau mau memulai bisnis hidroponik. Oke, teman-teman itu adalah sekilas enam sistem hidroponik. Selanjutnya yang saya mau bahas itu adalah tentang media semai. Lanjut, Mbak Lili. Mohon maaf ada background soundnya ya, anggaplah itu teaser. Oke, media semai yang dipakai di dalam hidroponik itu ada beberapa. syarat utamanya adalah dia harus inert atau steril. Jadi bahan yang dipakai itu tidak boleh mengandung unsur hara satu ppm pun ya. Jadi tidak boleh. Dia harus netral sama sekali dan steril. Jadi tidak boleh pakai yang bekas. Boleh pakai yang bekas tapi harus kemudian diolah terlebih dahulu. Oke, harus steril. Nah, yang pertama yang sering yang umum dipakai adalah nyiparokul. Lokul ini terkenal biasanya impor ya, tapi belakangan juga udah ada roku lokal. Nah, rokuul itu adalah batuan basal yang dipanaskan sampai seribu derajat. Nah, lalu dipres. Dia jadi ringan sekali dan steril. Kenapa? Karena dibakar sampai seribu derajat. Nah, itu contohnya yang digambar di atas itu adalah rokuul. Itu sangat umum dipakai. Yang kedua itu adalah arang sekam atau sekam bakar. Jadi sekam padi yang sudah dibakar. Harus dibakar. Kenapa? Karena kita mau media tanamnya apa? Steril. Kan, makanya dibakar dulu. Kalau pakai yang bekas sekam dari padi itu yang habis di kulit padi itu yang sudah dipisah, langsung dipakai, kenapa tidak disarankan? Karena itu bekas dari pandeman padi kan? Yang mana itu masih banyak sekali penjahatnya. Penjahat penyakit, hama, segala macam masih nempel di situ. Bekas pesticida segala, herbicida masih nempel ada di situ. Makanya tidak dipakai. Harus dibakar dulu. Nah, lalu yang ketiga ada kokopit. Kokopit itu adalah serbuk limbah dari kelapa. Ya kan? Waduh, lima menit lagi. Saya mesti ngebut. Oke. Saya cepat aja ya. Yang keempat adalah perlit atau vermiculite. Itu contohnya seperti yang di bawah. Lanjut. Mbak, ini kita bahas nutrisi. Nutrisi, teman-teman sedikit teknis. Nutrisi hidroponik itu kira-kira ada sekian banyak yang dibutuhkan. Ada yang beli, ada yang gratis dari Tuhan. Yang gratis dari Tuhan itu adalah oksigen, hidrogen, dan karbon. Ya kan? Gak perlu beli. Yang sisanya ya perlu beli sedikit. Itu ada yang makro primer, lalu makro sekunder, dan mikro esensial. Ada unsur N, P, K, dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, lalu keasaman. Untuk nutrisi hidroponik, atau tanaman dengan hidroponik itu pH idealnya adalah antara 5,5 dan 6,5. Yang paling mantap itu adalah di 5,8. Nah, terus teman-teman sering tanya, waduh nih pH saya airnya tinggi banget, bisa dipakai apa enggak? Bisa, tapi syaratnya harus dengan treatment. Dan treatment itu jatuhnya akan lebih mahal. Kalau udah terlalu ekstrim, ya mesti melegowo, berarti enggak bisa. Jangan terlalu maksa, karena pasti nanti tanamannya enggak akan bagus. Dan nutrisi yang bagus itu adalah nutrisi yang dia sudah mengakomodir pH swing. Jadi, ketika di siang hari, pH itu ketika kena panas, kena larutan nutrisi, pH-nya cenderung naik dan kurun. Lanjut, Mbak. Oke, untuk teman-teman yang baru mulai berhidroponik, saya sarankan untuk beli alat ini. Ya kan, ini enggak promosi, ini saya ambil dari Google yang seperti ini, yang disebut dengan TDS Ece Meter. Di toko online banyak. Lanjut. Selanjutnya, temperatur ideal untuk berhidroponik itu adalah air. Air untuk nutrisi hidroponiknya, jadi bukan tanamannya. Nutrisi hidroponik itu idealnya adalah di suhu 25 dan 27 derajat celcius. Lanjut. Lanjut. Seringkali yang menjadi tersangka utama itu adalah teman-teman nyalahin nutrisinya. Pada hal nutrisi itu biasanya seringkali sebagai pelengkap penderita. Tapi masalah utamanya adalah di air baku. Kenapa? Karena ini ada lima hal yang paling enggak. Juga dia asam, lalu konduktivitasnya tinggi, lalu juga alkalin, kesadahannya sementara, lalu ini salinitas dan soliditasnya tinggi, terutama untuk yang di pinggir pantai, dia terlalu asin atau kandungan zat besinya tertinggi. Atau PPM-nya ketika air baku ini belum dilarutkan dengan nutrisi, itu dia PPM-nya sudah di atas 200 PPM. Nah, itu sudah pasti jadi masalah. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang selanjutnya yang seru juga adalah teman-teman yang di hidroponik seringkali merasa dengan berhidroponik, maka masalah bertani itu gampang dan enggak ada penyakit. Iya, kalau baru pertama kali biasanya enggak ada penyakit. Ini lagi musim PSBB gini, teman saya juga, teman SMP-SMA saya itu banyak sekali yang tiba-tiba jadi urban farmers, dia nanam. Panin pertama bagus, wah dia gembira. Nah, panin kedua, dia kasih gambar di Facebook-nya, ada yang namanya leaf miner. Tiba-tiba daunnya, kan naman cabainya dia itu jadi terukir. Ada ukiran bagus, nah itu adalah hama. Lupa lalat. Idealnya gimana? Ya, idealnya menanam hidroponik di dalam greenhouse. Atau kalau enggak mau pakai greenhouse, pakai yang namanya pesticida. Nah, gimana? Enggak mau kan menanam, meracuni diri sendiri dengan pesticida, makanya pakai greenhouse. Lanjut. Lalu, kita masih bicara masalah penyakit, ya kan? Ada penyakit yang dibawa oleh tanaman, atau juga ada penyakit yang diserang ke akarnya. Ya, kan? Untuk tanaman yang sakit, itu idealnya langsung dimusnahin supaya tidak menular. Karena kecuali sistem drip hidroponik, sistem hidroponik yang lainnya itu kan cenderung tertutup. Ya kan? Dia bersirkulasi. Sehingga kalau ada satu masalah, dia akan cepat sekali menyebar. Ya, menyebar. Nah, itu makanya ketika ada masalah, langsung buang. Ya, enggak usah sayang-sayang. Langsung buang. Kalau enggak, temen-temennya yang lain yang sehat akan jadi korban. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, lalu ini ada gulma. Ini gulma biasanya penyebabnya, kalau misalnya dasar tanamannya, ini untuk yang dipertani hidroponik dengan semen, ya kan? Atau dengan lantainya bersih, dengan ubin atau dengan semen, itu perlu dijaga kebersihan lantai ini juga, ya kan? Dipel, dibersihkan dari lumut. Dan juga lumut yang ada di dalam sistem hidroponik itu sendiri. Baik. Ya, di semua sistem itu harus dibersihkan. Lumut. Kenapa? Karena lumut itu juga ngambil yang namanya nutrisi. Jadi, kita kan enggak mau nanam sayuran, nanam kangkung, dan sebagainya. Tapi, kita juga menghasilkan lumut. Karena lumut enggak bisa dijual. Ya, kecuali lumut eksklusif. Dan itu juga lumut sumber masalah penyakit juga. Undang penyakit yang lain. Oke. Lanjut. Kita sedikit lagi bicara panen. Panen ini bisa dipanen baby, atau dipanen cukup umur, ya kan? Ya, kalau mau seragam, biasanya kalau mau jual ke supermarket atau ke restoran, pastikan tanamannya tingginya seragam, besarnya seragam, warnanya seragam. Dipanen termasuk dengan akar. Kenapa? Karena, nah tadi sudah bicara rohkul ya, rohkul itu tempat akar tumbuh itu adalah sebagai bahan pembeda antara tanaman hidroponik dan non-hidroponik. Ya kan? Dan rohkul itu lah yang akan bikin harga sayuran di teman-teman jadi lebih mahal dibanding yang open field atau yang non-hidroponik. Nah, ketika panen, itu kita nggak bisa langsung panen, langsung simpen dikemas, tidak. Kita perlu lakukan yang namanya field heat atau melepaskan field heat. Nah, kita lepas dulu panasnya. Biarkan sekitar minimal setengah jam sampai satu jam, baru dimasukkan ke dalam packing. Oke. Dan kalau perlu dipotong, itu adalah di trimming daun-daun yang jelek, yang kuning, yang bolong, atau sebagainya seperti itu ya. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan hidroponik, ya ini saya skip aja. Kelebihan dan kekurangannya, sampai saya rasa sih itu ya. Ini ada tiga slide kelahir, kelebihannya. Sangat ramah lingkungan, terutama dari sisi penggunaan air. Dan lahan, lahan antara hidroponik dengan open field itu di hidroponik kita bisa pindah tanam. Kalau di open field kita sekali tanam di situ, nggak akan bisa kita pindah-pindah. Sehingga untuk luasan yang sama, misalnya 100 meter, 200 meter persegi, hidroponik itu produktivitasnya akan jauh lebih tinggi. Karena dia bisa rotasi tanam, bisa pindah. Jadi waktu dia masih semayan, dia ngumpul, lalu masih kecil, juga ngumpul. Nanti remaja dia ngumpul dan dewasa dia juga dengan sesuai usianya. Kalau di open field, sekali kita tanam di situ, sampai panen akan di situ. Kalau hidroponik bisa dipindah-pindah. Lanjut. Mohon maaf Pak, waktu kita sudah habis. Yes, oke. Terima kasih. Saya rasa mungkin itu Mbak Rini. Saya sudah kebut. Ini materi satu hari sebenarnya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Untuk peserta sekalian, materi Bapak Fajar nanti akan kami share melalui website kami. Silakan diakses dari sana. Untuk selanjutnya kita akan mengisi polling terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang sudah ada dikirimkan oleh rekan saya di dalam chat room. Saya berikan waktu satu menit untuk peserta sekalian pengisi polling tersebut sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya melihat di data saya masih ada sembilan orang yang mengisi polling. Saya mohon kerjasama Bapak Ibu. Kita di sini hadir. Ada 74 orang. Saya mohon partisipasinya untuk mengisi polling kita sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Dari peserta kita yang hadir pada saat ini, ada 57 persen yang sudah pernah mencoba budidaya hidroponik. Jadi sudah lebih dari setengah dari peserta yang hadir itu sudah pernah mencoba budidaya. Kemudian peserta sekalian mengharapkan informasi yang lebih tinggi itu untuk mengetahui informasi tentang nutrisi tanaman. Kemudian ada yang tertinggi kedua itu ada teknik perawatan tanaman dan juga instalasi hidroponik. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian biasanya para peserta sekalian mendapatkan informasi tentang budidaya hidroponik itu dari YouTube. Berarti tutorial ya. Dari YouTube dan juga ada dari media sosial. Facebook, Instagram, dan Twitter. Ternyata masih sedikit yang bergabung mengakses informasi dari komunitas hidroponik di lingkungan sekitarnya. Ada 95 persen juga peserta yang sudah mengakses YouTube untuk mendapatkan informasi dan informasi dari YouTube tersebut dapat diikuti dengan mudah. Nah ada 36 persen yang sudah mengikuti komunitas hidroponik tetapi yang tidak mengikuti komunitas itu lebih banyak. Dan komunitas ini tidak dikenakan biaya ya yang lebih besar itu tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan informasi. Nah cenderungnya memang kita masih menanam hidroponik dengan sistem wik sumbuh. Dibuktikan dengan polling kali ini dari peserta sekalian ada 68 persen peserta yang merupakan petani hidroponik dengan menggunakan metode wik. Yang paling tinggi itu untuk ditanam jenis sayurannya itu adalah pokcoy, selada. Ada juga sawi, kangkung, sekitaran itulah ya, pokcoy, selada, dan kangkung. Dan lebih banyak itu produk yang dihasilkan hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi yang sudah menjual itu masih sedikit jumlahnya, lebih banyak untuk konsumsi keluarga. Dan kendala yang paling sering dialami selama mengelola budidaya hidroponik adalah kendala pemasaran dan juga nutrisi. Kemudian disusul akses informasi dan konsultasi. Nah demikian hasil polling kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami sudah mengcompile beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Suharta. Salam Pak Fajar. Kembali ini satu-satu pertanyaannya ya. Saya jawab satu-satu ya. Iya, iya mas. Satu-satu mas. Yang pertama dari Bapak Suharta. Salam Pak Fajar. Saya ingin bertanya bagaimanakah cara kita membuat larutan AB mix sendiri, vegi atau fruit? Nah, ini maksudnya bikin larutan sendiri itu dari, maksudnya meracik bahan-bahan yang ada? Iya, meracik. Oh, ya untuk meracik itu saya perlu ilmu sendiri ya. Yang jelas ada sekolahnya sendiri itu. Kalau misalnya teman-teman itu jago dalam hal kimia, ya kan? Ngerti banget soal kimia. Kimia dasar ya. Itu karena semua bahan-bahan baku nutrisi hidrokonek itu sebenarnya kan kimia, ya kan? Ada NPK, tadi yang saya sudah sebut ada kalsium, ya kan? Itu sebenarnya bahan-bahan kimia, gitu kan? Nah, itu tinggal pelajarin aja. Pelajarin lebih lanjut, ya kan? Karena untuk setiap kebutuhan tanaman, itu beda-beda ininya, apa namanya? Kebutuhan konsentrasi nutrisinya. Sama seperti kita makan, ya kan? Butuh beda-beda, ya kan? Nah, itu kita harus ngerti dulu. Untuk sayuran seperti apa, lalu untuk sayuran buah, tomat seperti apa, itu aja beda lagi. Antara tomat dengan melon, dengan cabai, itu beda-beda, ya. Dan juga tahap pertumbuhannya juga beda lagi kalau untuk yang sayuran buah. Antara dia waktu vegetatif maupun ketika sudah mulai berbuah, generatif. Nah, itu beda lagi fasenya. Kalau untuk tanaman sayuran sendiri, antara tanaman sayuran daun, itu antara lettuce dengan pangkung aja beda, ya kan? Dengan kale itu beda lagi. Jadi, ya kita mesti banyak belajar, ya kan? Belajar tentang tanaman, sehingga kalau... Memang mesti banyak belajar, ya. Ada banyak juga pelatihan-pelatihan sih sebenarnya. Yang bikin nutrisi seperti apa. Yang paling mudah, ya, ngelarutin... Mohon maaf, Pak Fajar, tiba-tiba ini mute, ya. Maaf, Mbak, tadi ada telpon masuk. Oh, iya. Jadi gitu, jadi yang paling mudah adalah beli nutrisi yang udah jadi. Itu tinggal larutin, kita merem, ya. Istilahnya kita fokus di budidayanya dulu, belajar di budidayanya dulu. Karena kalau langsung mau, kecuali kita udah jago dan kebetulan juga kebun kita udah luas, ya kan? Udah ribuan tanaman, oke lah. Boleh lah kita belajar meracik nutrisi sendiri, gitu ya. Sambil juga nanti mungkin pengen jadi meracik nutrisi, ya. Itu bisa. Cuman ya saran saya memang perlu banyak belajar. Lanjut, Pak. Yang kedua, apakah pompa udara diperlukan untuk sistem wik? Sistem wik, iya perlu banget pompa udara. Airator, ya. Airator yang untuk di akwarium, itu sangat perlu. Dan saya sangat merekomendasikan, bahkan dalam satu bak kecil aja, itu harus ada dua titik airatornya. Kenapa? Supaya imbang, ya kan. Jadi jangan hanya ada di satu sisi aja yang ada bagus oksidasinya, apa namanya, oksigenasinya, tapi di sisi yang lain juga ada juga. Jadi wajib pakai airator. Dan airator itu, kalau nggak salah, cuman 2-3 watt. Jadi sangat kecil sekali wattnya. Nggak masalah. Wajib. Kalau mau hasilnya bagus. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Arfian Syah. Bagaimana cara memperkecil biaya produksi sayuran hidroponik, biaya apa saja yang sekiranya dapat dipangkas, sehingga dapat memperkecil harga sayuran. Dan kita dapat menjangkau seluruh segmen pasar. Karena selama ini sayuran hidroponik tidak dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Iya. Oke, menarik. Jadi pengalaman saya dengan hidroponik itu, memang tadi kalau di slide yang kedua sebelum terakhir, yang tadi kan kelebihan hidroponik. Nah, kekurangannya hidroponik itu adalah memang dia investasi awalnya mahal. Iya kan? Investasi awalnya mahal. Jadi butuh investasi mahal. Itu pengorbanan kita di depan. Memang mahal. Nah, tapi itu kan bisa untuk penyusutan jangka panjang. Nah, makanya seringkali saya menekankan ke teman-teman yang pengen berhidroponik, baik-baiklah memilih sistem pertama kali. Jadi kalau misalnya kita baru, misalnya newbie ya istilahnya ya, baru belajar hidroponik, newbie, jangan langsung buka 100 meter persegi. Iya kan? Small scale aja dulu. Kecil-kecilan aja dulu. Kita tahu nanam gimana, 3 kali, 4 kali panen, kita paham, percaya diri, baru kita go gede. Ini kebanyakan teman-teman juga ya, karena ada juga tergiur dengan keuntungan. Weh, nanam hidroponik bisa jual sayuran harga 30-40 ribu. Apalagi dulu zaman keel itu 150 ribu. Wah booming, semua orang nanam keel. Akhirnya overstock, harga terjun bebas, nangis-nangis di harga yang 20 ribu. Nah, pelan-pelan sambil belajar nanam, sambil kita tahu pasar kita itu di mana. Dan sebenarnya kita bisa mulai dari lingkungan di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal itulah ada sebenarnya pasar kita sendiri. Yang paling sederhana adalah keluarga kita itu adalah pasarnya juga. Daripada kita beli sayuran yang nggak jelas, nggak jelas itu maksudnya pesticidanya berapa banyak, kita nggak pernah tahu. Yang ada di pasar maupun yang ada di supermarket. Kalau kita nanam sendiri, kita tahu. Silsilahnya tanaman ini kita kasih pesticida apa nggak, kita tahu. Jadi lebih yakin. Habis itu, buat keluarga sendiri berlebih, kita mulai bagi-bagi kita tangga. Bagi-bagi dulu. Nanti udah bagi-bagi, tetangga suka, kita menghitung-hitungan. Mulai jualan. Jadi tahapnya seperti itu. Jangan langsung invest jual-jualnya di depan, apalagi pasarnya nggak punya. Itu adalah hukum pertama dalam agribisnis. Jadi bukan cuma hidroponik. Jangan mau tergiur keuntungan yang besar tanpa mau belajar lebih dalam lagi. Saya kemarin baru aja refreshing untuk belajar budidaya tomat di dalam greenhouse. Untuk ukuran 30 meter x 30 meter itu butuh modal 800 juta. Tapi 4 tahun balik modal. Jangan langsung mau kepancing gitu. Langsung yaudah nih, duit gue kasih. Terus jangan juga. Kita tetap mesti belajar dulu. Jadi memang nggak bisa murah ya dengan hidroponik. Tapi keunggulannya, kita bisa nanam di mana saja. Selama ada sinar matahari. Bahkan indoor juga bisa. Oke Pak, ini selanjutnya Pak ada dari Bapak Soeharta. Bolehkah memakai ampas tebu sebagai media tanam? Ampas tebu? Waduh, saya baru tahu nih. Bapak Soeharta ampas tebunya ada seberapa banyak Pak? Sustainable kah? Sepanjang tahun ada? Atau gimana? Karena setahun saya tebu itu kan panennya setahun sekali ya. Jadi khawatirnya nanti kita tanam hidroponik cuma bisa setahun sekali. Sayang. Jadi pastikan dulu ampas tebunya suplainya ada terus-menerus atau tidak. Saya sih belum pernah tahu nih pakai ampas tebu ya. Jadi mungkin nggak bisa kali ya Pak ya. Plus lagi ampas yang namanya bekas itu. Berarti kita harus lakukan perlakuan. Jadi harus disterilisasi dulu dengan bahan kimia. Kalau nggak, nggak akan bisa. Karena dia tidak steril. Gitu Pak Soeharta. Lanjut Mbak. Lanjut Pak, tetap dari Pak Soeharta. Kalau memakai sistem pipa paralon apakah pipa dan netpot harus dibersihkan setiap kali panen? Ya. Setiap kali habis panen wajib dibersihkan. Karena yang namanya kerap deposit dari nutrisi hidroponik itu lama-kelamaan dia akan mumpuk. Terus juga kotoran yang dihasilkan oleh tanaman hidroponik itu juga perlu dibersihkan. Namanya kotoran. Dari akar itu. Jadi akar tanaman itu walaupun hidroponik dia tetap akan mengeluarkan kotoran. Tanda putih kotoran tanaman. Nah itu perlu dibersihkan. karena kalau enggak numpuk. Nah terutama di sesi di seri kemarin saya sempat bahas itu untuk terutama untuk yang model A. Jadi pakai pipa pralon model A ya saya sebutnya. Itu yang dia modelnya bertingkat-tingkat bertumpuk-tumpuk. Mungkin pernah lihat kali. Itu seringkali dia di lem permanen. Sehingga sulit untuk dibersihkan. Boleh dibilang enggak bisa dibersihin lah ya karena udah di lem permanen. Sementara yang namanya hidroponik itu wajib dibersihkan kalau kita pengen panen. Ya kan? Kecuali kalau enggak pengen panen cuma hobi ya terserah deh gitu. Tapi kalau fungsi kita adalah pengen produksi masal, pengen menghasilkan profit, kebersihan itu wajib. Jadi bukan cuma kebensihan diri yang melihatkan tanaman. Itu sistem hidroponik mau model apapun hidroponik tadi saya sudah jelaskan semua sistem hidroponik wajib dibersihkan habis panen. Ini Pak ada lagi pertanyaan apakah semut itu termasuk hama? Karena di tanaman saya seperti ada telur semut di bawah daunnya. Nah semut itu sebenarnya predator. Jadi yang dia makan itu adalah apit. Atau ada telur-telur kecil larva di balik daun. Jadi kalau ada istilahnya ada gula ada semut kalau di hidroponik ada apit ada semut. Itu penyebabnya adalah semut itu kenapa ada karena dia ada makanannya. Makanannya apa si apit itu tadi berupa ada apa namanya di balik daun dan itu biasanya terjadi karena kelembaban yang tinggi. Jadi karena tanaman itu lembab tinggi terutama di musim hujan nah itu apit itu akan menyerang dia akan banyak banget di dalam situ. Nah itu makanan favoritnya semut. Nah cara ngelawannya gimana? Tanaman harus dikramas istilahnya kalau saya. jadi dimandikan diambil satu-satu dibersihkan apitnya sampai bersih total. Mau pakai air biasa boleh mau pakai air sabun juga boleh gak masalah sampai bersih itu satu-satu dan harus semua dan biasanya itu kalau gak mau pakai ini ya apa namanya pakai obat ya kalau gak mau pakai pesticida itu manual satu-satu dan begitu kita lihat ada semut dan kita lihat ada apit gak boleh nunggu ntar gak boleh nunggu besok langsung bersihin saat itu juga supaya dia gak nyebar lanjut Pak dari Ibu Victorin Manopo bagaimana menjaga suhu air tetap stabil saat hujan bila mana memakai bahan herbal untuk basmi hama apakah penggunaan herbal berbeda untuk jenis hama ya kalau untuk jaga suhu stabil bisa tapi kita mesti pakai greenhouse yang punya climate control jadi dia akan jaga suhu perubahannya tidak ekstrim paling hanya 1-2 derajat itu harus pakai sistem greenhouse tertutup lengkap dengan air condition dan kipas dan juga sensor suhu jadi begitu dia berubah dia akan otomatis sistem itu akan berjalan tapi itu mahal mahal banget ini ada temen yang udah bikin investasi itu itu 1 meter perseginya itu sekitar 5 juta itu memang greenhouse kelas bintang 5 bintang 5 dia memang tapi memang hasilnya udah pasti bagus kenapa juga kayak negara-negara di timur tengah yang gurun itu negara-negara mereka juga bisa menghasilkan greenhouse sayuran walaupun di gurun karena mereka pakai greenhouse bintang 5 climate controlnya jalan sangat-sangat mahal lalu dengan sistem herbal ya bisa bisa pakai herbal kalau itu banyak banget bahan-bahan yang bisa dipakai mungkin bapak ibu sekalian teman-teman jauh lebih hebat dari saya pakai segala macam bisa lah potongan jahe potongan jengkol segala macam campur aduk lalu difermentasikan disemprot ke tanah silahkan dipakai tapi kalau bisa kira-kira seminggu atau 10 hari sebelum pangan jangan disemprot kalau nanti sayurannya rasa herbal oke pak ada pertanyaan dari bapak georona kapan waktu yang sesuai untuk pergantian nutrisi dan berapa banyak komposisinya yang harus diberikan ke dalam tandon oke idealnya tandon selalu dalam kondisi penuh satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada kebocoran di dalam sistem atau tidak karena air nutrisi itu berkurang karena penguapan karena diserap oleh tanaman atau kalau ada sistem yang bocor kalau bocor itu yang bahaya tadi pagi kita lihat masih penuh pas sore kita lihat sudah kosong itu wajib langsung diisi jadi kalau yang pakai sistem NFT atau DFT jangan sampai habis atau pakai yang sumbo jangan sampai habis air kalau bisa udah tinggal setengah isi atau kalau yang modelnya pakai hidroponik beratapkan langit ketika hujan dia jadi encer ketika hujannya sudah berhenti segera langsung ukur PPN-nya sesuaikan lagi isi nutrisinya karena kalau sistem yang bagus tahu saya dengan NFT yang biasa kita pakai dengan air nutrisi yang cukup itu sampai panen tidak perlu diganti kecuali airnya sudah terkontaminasi jelek banget itu sebaiknya memang diganti karena nanti pengaruh ke tanaman kemudian kemudian ini ada pertanyaan dari ibu eti rohayati bagaimana mengatasi bahan baku nutrisi apabila air yang digunakan sudah tergantung terkandung nutrisi alaminya mungkin ini airnya sudah ada bahan-bahan yang lain gitu pak seperti yang tadi saya sempat bilang tadi kan air baku tentang air baku itu ibu tadi ya pertanyaannya ibu ibu eti perlu cek air bakunya ppm-nya berapa kalau di atas 200 ppm sampai 250 sebaiknya tidak dipakai karena mau nutrisi sebagus apapun itu sudah pasti hitungannya kacau sudah pasti hitungannya kacau balong jadi sebaiknya cari alternatif air yang lain cari yang ppm-nya di bawah 100 bagusnya di bawah 50 itu lebih bagus banget jadi kalau di atas itu sudah jangan dipakai karena tidak akan masuk pakai nutrisi apapun jadi cek air baku ph-nya juga perlu dicek jangan terlalu asam jangan terlalu basah atau asin kita jilat saja kita tes wah asin jangan dipakai kacau balong pasti kacau balong terutama kalau kita di pinggir-pinggir pantai lokasi kita di pinggir pantai bahaya perlu di treatment tapi itu terlalu mahal biayanya kalau sekedar untuk hobi lanjut dari Bapak Warwick Bell apakah strawberry cocok ditanam di sistem DFT strawberry di sistem DFT kurang cocok karena sebaiknya di sistem drip hidroponik bisa di DFT cuma hasilnya tidak akan semaksimal kalau di model drip ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi Nurbayanti apa ada teknik sterilisasi yang sederhana yang bisa digunakan untuk menjaga media selalu terus steril kalau media baru itu harus pakai yang steril seperti yang sudah saya sebutin tadi pakai roku atau sekambakar atau pakai kokopit kokopit juga itu harus dicuci dibersihkan karena kokopit itu mengandung zat tanin itu tidak akan bagus ke tanaman kan zat tanin itu juga merusak nitresi juga dalam tanaman jadi harus dicuci sampai bersih ada vermiculite atau perlite itu bisa dipakai kalau pakai media bekas sebaiknya dicuci ulang kalau pakai erokul bekas sayang tidak saya tidak nyaranin yang media bekas yang bisa dipakai itu berupa kokopit atau sekambakar selain dari itu saya tidak saranin dan itu pun kita mesti pakai herbicida atau fungisida untuk dibersihkannya untuk disterilisasinya ada merek-merek tertentu gitu ada indikasinya enggak Pak apakah ada tanda ketika media yang kita gunakan itu tidak steril indikasinya apa ya yang gila sih ya kalau bekas itu sebaiknya sudah dihindari kalau buat saya karena gak ada gak ada ini nya apa gak ada benefit dibanding ruginya itu besaran ruginya ya jadi benefitnya cuma hemat berapa ratus perak kita akan mempertaruhkan kita gak panen ya kan jadi kita mendingan panen ya keluar bud sedikit dan yang namanya rokul itu juga gak mahal kecuali udah beli dari tangan yang keberapa ya memang mahal tapi kalau yang di toko-toko online itu masih reasonable gitu apalagi kalau kita masih sedikit kalau udah banyak ya memang sebaiknya kita tahu pedagang besarnya siapa gitu bagaimana dengan penggunaan air AC apakah itu bagus sebagai bahan baku air ya air AC oke lah boleh lah dipakai cuman kalau misalnya cuman hobi ya misalnya kita cuman punya 10 tanaman sayur daun pakai AC oke lah tapi kalau udah yang dia punya bermeja-meja berpuluh-puluh bak kecuali memang kita AC-nya banyak ya kalau di rumah cuman ada 2-3 biji cape lah bungutin air AC-nya gitu nungguin dia ngetes mendingan pakai air sumur atau air pump atau pakai kalau mau mewah sedikit pakai air galon gitu kan berpada nungguin air AC bisa dipakai tapi ya kalau untuk sekedar hobi oke lah tapi kalau udah yang bermeja-meja habis berpuluh-puluh liter air nutrisi sampai menggunakan air AC akhirnya Pak pertanyaannya apakah nutrisi AB mix digunakan pada sistem aquaponik dengan ikan bisa bertahan tetapi ini sepertinya untuk ini ya untuk sesi besok ya lebih tepatnya ya ya kalau saya melihatnya gini kalau jawaban dari saya aquaponik dan hidroponik itu hal yang berbeda ilmunya juga beda gitu jadi dan sebaiknya kita tidak mencampur adukan karena aquaponik itu fully menggunakan ikan dia tidak pakai nutrisi sama sekali gitu Mbak ya untuk Bapak Giorona tadi yang bertanya mungkin boleh ikut sesi aquaponik besok supaya lebih jelas ya teknisnya bagaimana ya demikian sesi tanya-jawab kita pada hari ini kami mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu kita saya juga meminta kerjasama daripada peserta sekalian untuk mengisi link evaluasi hidroponik yang sudah dikirimkan oleh rekan saya di chat room oke Bapak Ibu sekalian sambil mengisi link evaluasi saya akan menyampaikan kesimpulan dari pada seminar kita pada hari ini hidroponik ini adalah salah satu budidaya yang menggunakan air dimana sistemnya ada beberapa yang bisa digunakan ada wik rakit apung NFT DFT drip hidroponik dan aeroponik silahkan Bapak Ibu jika tertarik untuk melakukan budidaya memilih sistem mana yang cocok diterapkan di wilayah dan juga sumber daya yang dimiliki Bapak Ibu sekalian nah disarankan untuk penyemayan kita harus memilih media yang betul-betul steril supaya perkembangan persemaiannya bagus dan juga idealnya hidroponik itu di budidaya di dalam greenhouse agar terhindar dari serangan-serangan hama kami mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini mungkin ada kendala sistem segala macam kami mohon maaf atas keterbatasan kami semoga kita dapat bertemu di esok hari di seminar teknik budidaya aquaponik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih